Nah Rian untuk membahas lebih jauh tentang Ramadan di Venezuela dan juga tentang krisis pangan di sana saat ini kita telah terhubung dengan Pak Muhammad Lutfi Wito, Duta Besar Indonesia untuk Venezuela. Ya kita langsung saja bergabung bersama Pak Lutfi. Pak Lutfi Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi CNN Indonesia. Pak Lutfi, kalau kita berbicara mengenai umat muslim di Venezuela kan sebenarnya memang minoritas ya, tetapi dengan ada peristiwa kelangkaan pangan seperti ini, bagaimana umat muslim di sana melewati Ramadan tahun ini Pak? Jadi pertama saya ingin menjelaskan bahwa warga negara Indonesia di Venezuela ini tidak terlalu banyak, hanya ada kurang lebih 45 orang dan mayoritas adalah keluarga KBR sendiri. Ada satu masyarakat yang sedang bekerja di perusahaan asing, ada juga keluarga yang menikah dengan warga negara Venezuela, kemudian mayoritas keluarga besar KBRi, dan umumnya atau mayoritas tinggal di Karakas. Oke, baik Pak Lutfi, kalau kita berbicara tentang kebiasaan umat Islam yang tinggal di Venezuela, di mana biasanya mereka mengadakan kegiatan berkumpul bersama gitu, untuk staff-staff KBRi tersebut bersama keluarganya? Ya, jadi selama bulan Ramadan ini kami telah mengadakan buka kuasa bersama dengan selat terawai bersama, kita laksanakan tiap hari Jumat, tiap hari Jumat selama bulan kuasa ini. Karena mayoritas berada di Karakas, sehingga komunikasi kita sebenarnya sangat efektif, saling bisa menghubungi, kemudian karena tidak banyak, jadi rata-rata bisa berkumpul bersama. Jadi, anytime kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Baik, Pak Lutfi, kalau memang bisa berkumpul sering seperti itu ya, warga Indonesia yang ada di Karakas, lantas ini dengan adanya kondisi krisis pangan, sekarang seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit kondisinya saat ini? Ya, oke. Sebenarnya kalau kita bilang krisis pangan, kita tidak melihat di Karakas ini umumnya, itu krisis pangan. Karena kalau kita lihat sebenarnya di mana-mana rame, jalan rame, kalau kita ke mall-mall rame, restoran juga rame. Memang yang terjadi adalah keterbatasan bahan-bahan pokok yang selama ini disubsidio oleh pemerintah. Jadi itulah yang melihat karena mereka harus ke supermarket, ke toko-toko roti, sehingga terjadi antriang karena keterbatasan. Kemudian di lain pihak, memang di sini ada juga oknum-oknum tertentu yang mencoba menimbun, kemudian menjual di pasar dengan harga yang mahal dan mungkin agak terjangkau oleh masyarakat. Sulit agak terjangkau oleh masyarakat. Jadi kalau kita bilang krisis kelaparan, itu hampir tidak terlihat sebenarnya. Oke, nah kalau berbicara soal fasilitas ibadah nih Pak Luthi, apalagi kan di sana warga negara muslim, eh warga negara Indonesia, apalagi yang muslim juga minoritas. Bagaimana menjalankan ibadah puasa apalagi dalam keadaan krisis seperti ini? Ya, jadi memang di sini ada masjid, ada dua masjid, itu sumbangan dari Saudiarabia, dan di sana memang kalau waktu-waktu sholat, terutama sehari jumat, kemudian sekarang ini selama bulan puasa ada juga dilaksanakan terawai, cukup rame. Karena di sini banyak warga muslim dari negara-negara Arab yang ada di Karakasususnya ini. Kalau kita sebenarnya rata-rata karena... Halo? Iya Pak, silahkan Pak. Halo? Kalau kita warga negara Indonesia ini karena tidak banyak, makanya kita usahakan aja tiap hari Jumat kita kumpul di Isma Duta untuk kita buka bersama dan terawai bersama. Baik. Pak, kalau dengan kondisi tadi Bapak menyebutkan bahwa kelangkaan sejumlah bahan pangan pokok seperti itu ya, ini apakah ada pengamanan khusus seperti itu? Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusuhan lanjutan seperti di beberapa tempat lainnya yang ada di Venezuela, Pak? Ya, betul. Bahwa pemerintah Venezuela sudah mengambil langkah-langkah pengamanan. Antara lain mereka, aparat keamanan ini ditugaskan untuk menjaga depo-depo logistik untuk distribusi bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok. Kemudian juga mengamankan transportasi khususnya pada truk-truk yang mengangkut bahan makanan supaya tidak terjarah di jalan. Kemudian pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah membentuk suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan pendistribusian dari daerah-daerah sampai kepada pelosok-pelosok desa. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Oke. Baik Pak Lufi, ini kan kita sudah 10 hari terakhir nih Pak di bulan Ramadan, sudah menjelang Idul Fitri ya Pak. Sudah melakukan persiapan sejauh apa sih Pak untuk perayaan Idul Fitri di sana? Ya sebenarnya perlah persiapan khusus tidak ada barangkali, tapi biasanya di sini kalau Idul Fitri kita kumpul lagi halal-halal di Wisma Duta. Biasanya di sini ada istilahnya begini, kadang-kadang teman-teman Kaderi itu bawa bekal masing-masing, walaupun kita di Wisma sudah siapkan ya, tapi mereka ada aja tuh inginan partisipasi. Istilahnya mereka potluck, mereka istilahnya potluck. Bawa apa bekal sendirilah gitu kira-kira untuk dibagi-bagi pada saat kita kumpul-kumpul nanti pada waktu Idul Fitri. Tapi kalau dikira-kira sendiri apa sih Pak menu yang bakal dipersiapkan untuk lebaran kali ini, sudah ada belum Pak gitu? Misalnya Pak Lutfi potlucknya apa gitu? Biasanya potluck itu masing-masing ada yang bawa, ada yang bawa opor, ada yang bawa kue-kue, biasanya untuk menganggengkan tanah air barangkali, kue Indonesia. Kalau Pak Lutfi sendiri, untuk lebaran kali ini bakal bawa apa Pak? Udah dipersiapkan belum Pak? Karena dibikin di Wisma, kita akan siapkan kira-kira apa yang selama ini disenangi oleh masyarakat. Saya pikirkan bantang tangan sama opor barangkali. Opor, bener. Pak, kalau di sana buat ketupat itu... Kalau bikin ketupat dari daun pandan atau daun kelapa, barangkali sini nggak susah, jadi dari plastik aja itu. Oh, dari plastik Pak ya. Oke, baik kalau begitu. Pak Lutfi, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam untuk semua staff KBRI di sana ya Pak ya. Selamat. Selamat menikmati.